Bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu dan terdampak akibat wabah COVID-19 di RW 07 Bintara 3, Kota Bekasi, Jawa Barat rusak. Ketua RW menilai bantuan berupa sembako yang seharusnya berjumlah 600 ribu rupiah ternyata tidak sama dengan yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan sosial ke masyarakat yang tidak mampu dan terdampak akibat wabah COVID-19 sudah memasuki tahap ke-12. Namun Ketua RW 07 Bintara 3, Kota Bekasi, Jawa Barat dan warganya mengeluhkan sembako yang diberikan kerap kali rusak seperti kemasan minyak pecah hingga bercampur dengan beras. Bahkan bantuan yang diberikan pemerintah senilai 600 ribu rupiah berupa sembako tidak sama dengan apa yang sudah dijanjikan. Meski demikian, sejumlah warga berterima kasih kepada pemerintah pusat maupun daerah yang sudah memberikan bantuan selama pandemi COVID-19 hingga tahap ke-12 ini. Pasalnya, warga di RW 07 sebanyak 41 yang terdaftar menghaku kehilangan pekerjaan selama COVID-19 mewabah di Indonesia. Pemerintah, untuk itu dari RW 07 yang selama ini mendapat bantuan baik itu dari wali kota, pernah, juga dari gubernur, pernah dan yang paling banyak adalah dari Presiden yaitu dengan Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo kami sebagai warga negara dan mewakili warga RW 07 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan-bantuan yang telah diberikan dari mulai pertama sampai ke-12 ini. Dan harapan dari warga saya juga mohon bantuan ini tetap terus selama ada masih ada COVID-19 mohon mendapatkan bantuan dan kemudian agar ada permintaan supaya sejak satu yang ditunjuk tidak berubah-ubah sehingga logistik yang dikirim itu tidak berbeda-beda selama ini selalu berbeda-beda dan diharapkan ada lebih meningkat lagi pemberian tadi kemudian warga saya juga banyak yang mengeluhkan mengeluh mengenai masalah barang yang diterima itu ada yang sudah rusak seperti ini Bapak lihat sendiri ada yang sudah pecah minyaknya dan sebagainya memakan tiap hari, hari ini ada minyak goreng, biar beras, terus ada camilan ya cukup lah kalau untuk berdua, saya cuma tinggal sama istri saya ini udah berapa bulan Pak dapet Pak seperti ini Pak? 12 sama ini, dari mulai bulan dan mulai bulu hari kalau nggak salah ini setiap bulannya dapet segini apa gimana Pak? ya setiap bulannya harapannya apa sih Pak kepada pemerintah terkait bantuan ini Pak? ya harapannya terima kasih lah, harapannya sih udah cukup baik lah kemudian sekarang ya jadi nggak antre, nggak apa gitu dapetnya juga nggak susah Pak ya, berdubul-dubul gitu, bagus lah Pak bantuan selama ini ya Pak ya yang saya terima itu sangat baik, malah berlebih ya Pak ya saya suka ngasih yang lain gitu ya Pak ya, sangat bermanfaat Pak masuk aja masuk, masuk, masuk diharapkan sembako di tahap selanjutnya dalam pengemasan maupun pengiriman ke sejumlah warga yang terdampak tidak kembali rusak sehingga sembako yang seharusnya dapat digunakan oleh warga tidak terbuang akibat minyak yang pecah hingga tercampur dengan beras.